Aldi Tahir mengungkapkan alasan dirinya masuk ke dunia politik. Mantan suami Dewi Persik itu mengaku bahwa dirinya butuh uang untuk menghidupi keluarganya. Hal itu diungkapnya saat menjadi bintang tamu di Youtube Melanie Ricardo. Aldi Tahir yang baru-baru ini jadi bahan perbincangan karena lagu simple miliknya untuk Lionel Messi dinotis oleh akun Instagram resmi FIFA mengungkap alasan realistis dibalik langkah yang diambilnya selama ini. Ketika ditanya oleh Melanie Ricardo, apa alasan Aldi Tahir masuk ke dunia politik, ia menjawab karena butuh uang. Dikatakan Melanie, Aldi saat ini sedang tidak laku di dunia entertainment. Betul, sudah tidak laku. Saya BU, butuh uang buat beli popok anak, ungkap Aldi Tahir, dikutip dari Youtube Melanie Ricardo, Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Kita kerja jadi anggota Dewan dan digaji, buat popok anak dan insya Allah saya gak akan mengkhianati anak saya dengan korupsi, sambungnya. Kemudian, dalam tayangan tersebut, Aldi Tahir disinggung soal dirinya yang sering membuat lagu. Aldi pun menuturkan hal itu dilakukannya juga karena butuh uang dan untuk menarik perhatian dari masyarakat. Dari BU, butuh uang, ucapnya. Diketahui sebelumnya, Aldi Tahir sempat bikin heboh karena dirinya maju caleg bersama dua partai politik yakni PBB dan Perindo. Lewat unggahan di sosial media Instagram miliknya, Aldi Tahir seolah menyiratkan bahwa dirinya akan maju nyaleg bersama dengan Perindo. Di unggahan tersebut, Aldi Tahir terlihat bersujud meminta doa restu ke sang bunda untuk maju menjadi caleg. Bismillah minta doa restu ibuku sayang, tulis Aldi Tahir. Aldi pun berharap dari restu ibunya tersebut, bisa membawa dirinya ke kursi DPR DAPIL Jawa Barat. Dalam pendaftarannya di KPU, Aldi Tahir terdaftar untuk DAPIL Jawa Barat II bersama partai Perindo, sedangkan bersama dengan partai PBB Aldi menjadi bacaleg DPRD DKI Jakarta di DAPIL DKI Jakarta I. Insya Allah terpilih jadi anggota DPR DAPIL Jawa Barat II Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, tutur Aldi. Mohon doa restu warga Sadayana, lanjutnya. Namun, menurut Ketua KPU Ri Hashim Asyari, Aldi berpotensi gagal menjadi caleg apabila salah satu partai tidak mencoret keikut sertaannya. Mari kita tunggu progres selanjutnya dari Aldi Tahir di kancah politik Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!